Yang saya hormati CEO PT Kristal Media, Bapak Daud Salim. Yang saya hormati Ibu Tuti Buntaran, pembicara Bapak Purnomo Ananto, pembicara. Selamat datang di acara seminar Peran Industri Percatakan untuk Perkembangan Pendidikan Grafika di Indonesia yang diadakan dalam rangka mengisi acara Virtual All Print Paper Pack Expo yang diadakan oleh PT Kristal Media Indonesia. Pada hari ini kita memilih topik yang berjudul seperti yang saya sebutkan tadi dengan harapan kepada seluruh siswa-siswa anak-anak murid yang belajar grafika bahwa industri grafika itu masih akan terus berkembang ke depan. Bukan hanya buku, tapi hal-hal lain packaging. Kreativitas adalah sesuatu yang sangat diharapkan untuk menjadi pertambahan di kompetisi yang akan datang. Untuk itu, hari ini kita hadirkan dua orang pembicara yang sangat ahli di bidangnya. Yang pertama ialah Bapak Dokter Purnomo Ananto. Saya kalau bacain biodatanya bisa satu jam sendiri nih. Saya ambil ringkasannya aja Pak ya. Pak Purnomo Ananto sekarang menjabat sebagai Direktur Politeknik Media Kreatif yang dulu disebut kursus grafing. Beliau menjabat kelar S3, dokter dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung tahun 2014. Lalu mengikuti banyak kursus-kursus. Lalu beliau juga senang olahraga ternyata. Pemain badminton ternyata. Pernah pengurus PSI. Dan saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perhubungan Tinggi Indonesia. Dan sebagai pegawai negeri, beliau sudah lebih 30 tahun ini berkarir di pegawai negeri, mendapatkan satya-lencara karya satya 30 tahun Pak Purnomo ya. Karir yang sangat cemerlang. Nanti kita akan dengar paparannya dari Pak Purnomo. Lalu pembicara kedua ialah Ibu Tuti Buntaran. Ibu Tuti Buntaran ini memulai karir dan grafika sejak tahun 1988. Jadi sudah saya tamat SMA, Ibu Tuti sudah mulai berkarir di grafika dengan mengajar desktop publishing menjadi keahliannya. Kemudian berlari ke sales marketing di PT Paramon, PT Kosa. Tahun 2013 beliau mendirikan packaging center, the first packaging Asia, yang bertujuan untuk membantu mengedukasi industri packaging di Indonesia, bagaimana menghasilkan kemasan yang ekonomis dan efisien melalui training dan seminar. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Luar Negeri Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia, dan Direktur Eksekutif Perhimpunan Industri Corrugated Carboard Indonesia dan anggota Indonesia Packaging Federation. Bu Tuti juga sering memberikan pelatihan-pelatihan dalam setiap pelatihan yang diadakan oleh PPGI dan Kementerian Perusahaan. Tujuan daripada seminar ini, karena tadi seperti yang saya sebutkan di awal, mengedukasi, memberikan pandangan-pandangan terhadap industri grafika yang katanya terdestruktif dengan digital. Tapi ternyata tidak. Offset itu tetap akan berjalan. Biarpun kalau buku, segmennya sudah mengecil. Tapi kalau packaging, saya pikir itu akan terus bertambah sehingga dengan perekonomian yang baik, orang akan banyak-banyak kebutuhan akan packaging. Nah, untuk mengatakan packaging tersebut, diperlukanlah tenaga-tenaga ahli yang mumpuni di bidangnya. Untuk itu nanti Pak Purnomo akan memberikan arahan, berbicara mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang dipersiapkan oleh pendidikan untuk kebutuhan industri percetakan di Indonesia. Untuk itu, saya tanpa panjang lebar lagi. Pak, kepada Bapak Dr. Purnomo Ananto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, nanti izin saya restrin ya Pak Moderator. Silahkan Pak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ijinkan saya nanti ingin menyampaikan beberapa hal yang tentu apa yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi kata-kata yang kami lakukan di Politeknik Negeri Media Kreatif. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. yang saya hormati. Jadi ada Pak Daud, Pak Ibu Tuti, yang sering juga membantu di Politemedia, serta tentunya Pak Ugi dan Bapak-Ibu dan saudara-saudara, serta sekalian yang peta webinar yang saya hormati. Ijinkan saya menyampaikan papanan singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Bisa terlihat ya, Pak Mugia? Jadi, apa dan bagaimana sebetulnya peran, khususnya di pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di Politeknik, yang nantinya akan coba saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk perkembangan pendidikan yang secara keseluruhan, tentu sekarang kita bagaimana di era pandemi ini bisa melaksanakan berbagai upaya kegiatan proses belajar-mengajar dengan berbagai cara maupun juga metode yang ada. Pandemi COVID-19 ini memaksa tentu kami sebagai institusi pendidikan untuk melakukan perubahan. Metode pembelajaran, pelaksanaan pendidikan harus dilakukan secara daring untuk menghindari tentunya penyebaran virus. Hal tersebut tentu berdampak langsung pada institusi pendidikan, apalagi juga yang berkaitan dengan pendidikan vokasi. Itu apalagi juga termasuk industri percetakan. Nggak mungkin kita ngajarin anak-anak percetakan semuanya serba daring. Apalagi di Polimedia juga punya pro di teknik kemasan, ini sangat sulit. Sehingga pendidikan jarak jauh sangat berdampak pada kecenderungan penggunaan media digital dan aplikasi online pada proses pembelajaran. Ini yang terjadi pada dunia pendidikan termasuk pendidikan vokasi yang sebetulnya sangat harus membutuhkan praktek karena di politeknik khususnya atau pendidikan vokasi pada keseluruhan itu 60% sampai 70% itu kita mengandalkan praktek. Jadi kalau dengan proses pendidikan jarak jauh seperti ini yang terjadi, kami juga sudah menghitung memang luar biasa dampaknya yang tidak bisa kami bayangkan kalau ini akan berlangsung terus. Nah, sedangkan kita atau kami di pendidikan tinggi vokasi ini dituntut. Dituntut untuk bisa memenuhi yang kita sebut dengan indikator kinerja utama khususnya perguruan tinggi negeri. Kalau di sini kita lihat ada misalnya di kualitas lulusan. Kualitas lulusan ada di sini kan di kanan itu ada BLU yaitu Badan Layanan Umum kemudian SATKER itu termasuk di politeknik ini masuknya SATKER, Polimedia dan AKN ini Akademi Komunitas Negeri. Nah, presentasi lulusan S1 ataupun program diploma yang berhasil dapat pekerjaan atau melanjutkan studi atau menjadi wira swasta dengan pendapatan cukup ini ditargetkan paling tidak 55%. Biasanya yang dikatakan cukup itu adalah 1,5 sampai 2 kali dari UMR yang berlaku di suatu wilayah. Itu target-target yang ini. Kemudian indikator yang kedua kita dituntut adalah lulusan yang ataupun mahasiswa yang kuliah di politeknik ini menghabiskan paling setidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional. Nah, di luar kampus ini atau ini paling tidak tidak tinggi, cukup 10% ditargetkan oleh pemerintah agar mahasiswa-mahasiswa ini bisa menghabiskan 20 SKS di luar kampus di antaranya magang industri meskipun ya prakteknya seperti di Polimedia karena sudah sebelum ada kebijakan tentang kampus merdeka di Polimedia itu sudah melakukan yang namanya magang dan praktek industri itu sudah lebih dulu. Itu dari sisi kualitas lulusan. Kemudian indikator yang ketiga ini menyangkut kualitas dosen. Jadi, presentasi dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain ya artinya dia mengajar selain di kampus utama misalnya di Polimedia ada yang di Universitas Swasta ada juga mungkin di Politeknik yang lain atau di paling tidak yang berdasarkan ilmuni di KS100 bekerja sebagai praktisi bahkan di dunia industri atau memimpin mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir ini bisa tercapai setidaknya 15%. Jadi ada ukuran-ukuran yang memang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian yang berkualifikasi S3 atau memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi yang diakui oleh industri yang diakui oleh industri dan juga dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional dari dunia industri atau juga dunia kerja. Maksudnya Bapak-Ibu sekalian dan para peserta webinar yang saya hormati kalau dia tidak S3 dia juga memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya kalau percetakan ya di bidang percetakan cuman memang ini agak sedikit masalah di SKK ini percetakan karena ternyata SKK ini percetakan ini tidak menyentuh sampai S3 yang dipercetakan ini hanya sampai SMK atau setara dengan SMA SMA ini kita mau coba usulkan agar dilakukan revisi bagaimana lulusan grafika yang dari D3 atau bahkan D4 yang sedang kita apa namanya program proses nah ini setidaknya 30% ini angka yang cukup sulit saat ini tetapi di Polimedia sendiri memang S3 tidak atau belum terlalu banyak tetapi kami banyak menggunakan praktisi dari mulai game teknologi percetakan bahkan animasi itu kita juga banyak menggunakan tenaga-tenaga dosen-dosen praktisi kemudian jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat per jumlah dosen itu paling tidak 0,1 jadi ini juga memang di Politeknik sebagai pendidikan fokasi tidak lagi terlalu mengejar wah harus kopus Q sekian ini sudah mulai diagak direm kelihatannya oleh pemerintah tapi lebih diutamakan produk-produk meskipun disini tetap masih dituntut adanya jumlah keluaran penelitian yang cukup ditentukan yaitu dari jumlah dosen yang kita jumlah dosen 200 ya hanya sekitar per 10-nya yang diharapkan kemudian presentasi dari ini yang kita mengaksud kepada perikulum ya presentasi prodi S1 atau diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra ya ini ada 35% kemudian ada presentasi mata kuliah diploma yang menggunakan ya maksudnya dengan pemecahan masalah ya case method ataupun juga project based learning sebagai bagian dari upaya pelaksanaan pembibitan ini dengan bagaimana kita mengevaluasi ini cukup besar ya sekitar 35% diharapkan ini bisa menjadi katakanlah bagian dari kurikulum yang kita susun ya dengan industri tentunya kemudian juga ada dalam konteks indikator kinerja utama yaitu kualitas kurikulum dan pembelajaran yaitu yang program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah ini yang paling sulit yang paling sulit mudah-mudahan kita sedang proses di polimedia karena tidak banyak lembaga-lembaga akreditasi internasional di bidang kegrafikan di bidang penerbitan ini masalah masih kita tapi kita coba sedang lakukan penjajakan dengan beberapa lembaga akreditasi di Inggris bahkan di Taiwan juga ada kita coba nanti mungkin ada masukan nanti dari Bapak Ibu serta webinar nah sistem pendidikan tinggi vokasi ini mengikuti adalah sistem kooperatif bahkan lebih cenderung kita sebut dengan paket jadi misalnya dia ada kalau kita bagi gambaran seperti ini kuliah dasar itu ada di semester 1 semester 2 jadi kita istilahnya itu ini lebih banyak MKDU pemberikan karakter dan sebagainya kemudian di semester 2 mulailah kuliah-kuliah yang berbasis pada keprodian pada keprodian ini kita kemudian di semester 4 dan 5 ini ada praktek industri kemudian nanti di semester 6 mereka bisa menyelesaikan tugas akhir ya kira-kira seperti itu gambaran sistem pendidikan nah tentu peluang kerjasama industri dan institusi pendidikan ya ini sebagai informasi polimedia akan melakukan minggu depan itu dengan Indofood untuk bidang packaging jadi akan ada pembelajaran yang kerjasama jadi lulusan-lulusan polimedia di bidang kemasan packaging itu akan langsung bisa diterima bekerja di Indofood yang ada di Cikarang untuk packagingnya nah sekarang mereka kuliahnya ada di Cikarang ada di polimedia ini yang disebut dengan bentuk kerjasama antara pendidikan dunia pendidikan dengan dunia industri ya banyak hal yang memang kita lakukan di dalam kerjasama ini ada kolaborasi riset dan development untuk menciptakan produk inovatif ya ini ada beberapa yang juga sedang dikerjakan oleh tim peneliti dari polimedia mungkin sebagian besar Bapak Ibu juga pernah mendengar bahwa saat ini polimedia sedang menggagas pembuatan tinta dari sawit ini sedang untuk pernisnya kemudian juga kertas dari tandan kosong sawit kemudian kolaborasi penciptaan SDM Unggul ini juga kita kerjasama dengan berbagai apa namanya industri misalnya dengan apa namanya berkaitan dengan bidang pariwisata misalnya ya dengan hotel-hotel kalau penerbit percatakan ini ya kebanyakan memang dengan industri-industri percatakan meskipun kita tahu industri percatakan sekarang ini banyak yang belum terlalu sehat nah yang ketiga disini tadi termasuk kolaborasi SDM Unggul juga kita minta dosen-dosen dari industri itu mengajar ya mengajar misalnya dari Indofood mengajar di polimedia ya dia juga mengajar dan yang terakhir ini recruitment bahkan beasiswa maupun ataupun dikatan dinas ada yang sampai seperti itu artinya mahasiswa yang magang di suatu industri kemudian pada saat mahasiswa lulus dan industri itu membutuhkan tenaga atau karyawan mereka tinggal mengambil tinggal mengambil yang sudah magang di situ ini memang simbiosis mutualisme yang terjadi antara dunia pendidikan dengan dunia industri ini juga untuk riset tadi sudah saya singgung bagaimana ekorologi metode pendidikan menuntut inovasi misalnya sekarang kami sedang mengembangkan virtual lab virtual lab untuk beberapa mata kuliah yang bisa misalnya virtual lab untuk animasi virtual lab untuk broadcast untuk lighting ya virtual lab bahkan virtual lab untuk pendidikan keberusahaan mungkin nanti ada beberapa juga akan kita larikan virtual lab untuk bagaimana pendidikan di bidang kegrafikan ini belum karena memang tenaga ahlinya ini belum terlalu banyak ya ahli grafika di polimedia yang juga mampu membuat ini kita sedang melakukan kolaborasi yang terprodi ya mudah-mudahan sedikit-sedikit ini akan bisa terjadi lab-lab yang virtual melalui aplikasi ya dari handphone dari semana nah inilah yang kemudian yang sudah dilakukan dalam penciptaan SD Munggul yaitu kurikulum kurikulum misalnya dengan graf media untuk penerbitan kita bicarakan apa sih lulusan yang diharapkan dari polimedia di bidang publishing harus mata kuliah apa jangan sampai maksudnya kalau kurikulum ini kita tidak selaraskan kurikulum yang kita buat kemana industri membutuhkan apa ini kita duduk bareng makanya ini program kampus merdeka dan merdeka belajar ini diarahkan ke sana kemudian juga pelaksanaan magang untuk dosen maupun juga tenaga pendidikan Alhamdulillah sekarang cukup banyak mahasiswa-mahasiswa kita maupun dosen yang kerjasama dengan industri maupun dengan industri-industri di BUMN bahkan ya seperti di Medan itu kita dengan Inalum di Jakarta ada yang di BRI mandiri sesuai dengan fashionnya karena bahkan di game teknologi ini juga cukup banyak mahasiswa yang kita yang diterima magang ternyata industri-industri seperti itu luar biasa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kalau pelatihan biasa teaching factory inilah yang juga kita ingin kembangkan di polimedia sambil belajar juga kita membuat industri percetakan dan packaging karena kebetulan di polimedia cukup ada ya alat-alat yang bisa digunakan untuk buat teaching industri itu nah inilah mungkin sebagai bentuk misalnya kriteria yang harus dimiliki oleh SDM yang dalam menghadapi era disruptif ini tentu dari 10 ini memang kita tidak bisa hanya berbicara tentang hard skill tetapi memang sekarang pemerintah dengan program revolusi mentalnya tidak hanya mendorong lulusan-lulusan perguruan tinggi itu ahli di bidang hard skill tetapi juga di bidang soft skill bagaimana bekerjasama bagaimana membuat analitik bagaimana melakukan komunikasi leadership inisiatif dan sebagainya hard skillnya juga ada ini yang memang diharapkan oleh pemerintah karena seringkali kadang katanya kadang-kadang kalau hard skill itu cukup 6 bulan dilatih sudah terampil misalnya orang belum bisa ngoperasikan offset gitu dilatih 6 bulan tapi untuk soft skill bagaimana dia berkomunikasi bekerjasama kemudian juga bagaimana memimpin satu team ini tentu membutuhkan waktu dan terampilan khusus ini yang juga kita lakukan di polimedia dan yang juga kerjasama dengan industri yang tidak kalah pentingnya adalah ini jadi kita juga rekrutmen kerja dengan industri kemudian bekerjasama dengan berbagai institusi ya baik negeri maupun swasta misalnya di PPFN ya perusahaan film negara ya banyak juga mahasiswa-mahasiswa kita yang di sana kemudian kemudian juga di broadcast penyiaran hampir seluruh stasiun televisi di Indonesia pasti ada orang-orang polimedia bahkan karena dosennya juga banyak yang jadi praktisi dan mengajar di polimedia baik itulah kira-kira Pak Mugi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita coba lihat lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Purnomo dari apa yang tadi Pak Purnomo jelaskan memang kalau kita lihat tadi pemerintah punya cita-cita mulia Pak ya meningkatkan SDM manusia kita kalau saya lihat program-program yang di target-target yang hendak dicapai dalam pendidikan D3 D4 itu ya lumayan berat dan berkualitas harusnya lulusan-lulusan ya Pak ya mudah-mudahan nanti ditambah Pak dengan sertifikasi SKKNI yang tadi Pak pernah mau usulkan nanti kita usulkan Pak di revisi SKKNI mungkin di tahun depan Pak karena sampai tahun juga SKKNI kita baru pembentukan ini untuk pelatihan asesornya itu masih terkendal karena ada posting anggaran dari Kementerian Perindustrian dari pemerintah jadi masih tertunda sampai tahun depan nanti kita akan buka pertanyaan setelah semuanya setelah Bu Tuti jadi habis ini kita minta dulu Bu Tuti memberikan apa apa namanya pidatonya mengenai ya sekarang dari sisi industri nya seperti itu terhadap pendidikan waktu dan tempat saya persilakan Bu Tuti terima kasih aku sharing ya lu gimana Pak Purnomo ada permintaan di ini kalau boleh di apa materi tadi Pak di share di kirim ke kami Pak pakai VR ada yang minta dari peserta di platform pameran makasih Pak nanti biasa kontak saya akan saya kirim Pak siapa terima kasih gimana sudah kelihatan sudah sudah bagus terima kasih kepada Krista Media yang sudah bekerja sama dengan PPJI untuk menyelenggarakan acara ini saya berterima kasih pada PPJI diberi kesempatan untuk memberikan sesuatu yang sebetulnya sangat saya sukai ya untuk membuat anak-anak menjadi lebih baik jadi kita akan bicarakan peran industri percetakan untuk perkembangan industri grafika Indonesia jadi kita kalau bicara industri percetakan peranannya untuk pendidikan grafika berarti industri percetakan memberikan sesuatu kepada pendidikan grafika namun sebetulnya kebalikannya pendidikan grafika juga memberikan sesuatu dalam arti kata industri percetakan membutuhkan pedawai lulusan pendidikan grafika membutuhkan pekerjaan sekarang seperti diketahui industri percetakan itu sudah berubah terutama komersial tetak koran itu juga sudah turun jadi kalau percetakan berkembang menurut saya pendidikannya juga harus berkembang mengikuti industri percetakan seperti tadi yang Pak Purnomo sebutkan sangat baik sudah bekerja dengan industri termasuk indofood itu memang harus begitu ini kalau kita lihat mengenai industri percetakan yang orang-orang bilang wah industrinya sudah sunset ternyata enggak yang sunset itu 20% 20% nya sukses yang 60% ini yang harus kita garap jadi mereka mandek istilahnya mereka masih untung tapi untungnya masih turun terus nah ini mereka mempunyai kesempatan yang bagus untuk berkembang besar 60% nah bayangin kalau 60% ini berkembang tentunya berarti tenaga kerja juga akan bertambah banyak nah di Amerika itu newsprint itu ceta koran itu drop 62% itu pun dalam 3 tahun sampai 2012 mungkin sekarang jauh lebih tinggi dari itu dan advertising iklan itu turun 60% seperti salah satu universitas ternama di Turabaya itu mereka sangat ngetop kalau untuk advertising tentunya mereka membutuhkan sesuatu yang lain tempat lain untuk bekerja karena kalau turun kan tidak hire malah mengurangi orang saya kebetulan ada ikut webinar ini dunia dunia sekarang lagi pandemi ini jadi saya bisa ikut webinar sekeliling dunia ini dari Afrika dia menyatakan dengan karena dia adalah efek sebetulnya dana untuk digital printing itu kan dia melayani UKM kalau UKM itu kan tidak bisa membayar designer besar atau biro-biro advertising makanya dia menyarankan freelancer untuk bekerja seperti desainernya brand besar gimana antara lain intelligent designer jadi maksudnya harus melihat dulu target marketnya siapa di supermarket itu dipasang kalau dibanding yang lain bagus atau enggak nah saya pikir ini sebenarnya keahlian juga yang sudah dipunyai oleh advertising jadi murid-murid yang dari dari apa dari dari DKV itu bisa ke sana sorry ini saya agak keselip satu jadi 60% yang mandek tadi itu mereka mempunyai tiga kesempatan tiga rana rana untuk maju kesatu rana komersial digital dimana mereka akan melayani pelanggan yang sama dan yang baru jadi yang lama itu kan juga mulai digital dan investasinya mesin cetak digital aja emang saya ngomongnya aja ya ada yang murah ada yang mahal tergantung mau sebesar apa secepat apa nah rana yang kedua adalah kemasan karton kalau kemasan karton ini berarti mereka melayani pelanggan baru ya karena komersial kan gak kemasan jadi mereka harus melakukan investasi finishing untuk kemasan mesin cetaknya gak usah investasi dengan catatan mesin cetak tersebut bisa mencetak warna dengan konstan ya bukan dengan baik baik dan konstan kenapa karena kalau cetakan koran itu kan event beda-beda sedikit warna gak ada yang ngurus merah kemarin sama merah hari ini kecuali iklannya iklan tentunya mereka mau konstan namun kalau di kemasan itu kalau gak konstan itu memberikan peluang untuk produk-produk palsu jadi kalau mesin cetaknya masih bagus hanya investasi finishing tapi kalau mesin cetak offsetnya juga kurang bagus ya harus investasi mesin cetak dan finishing untuk itu makanya mungkin baik juga kerana kedua ini kerana kedua kemasan karton ini melayani UKM karena menurut saya UKM kalau distribusinya masih kecil brandnya belum terkenal mereka gak akan begitu rewel untuk warna jadi ini untuk anggota PPGI menurut saya bagus ini kekemasan karton tapi jangan kayak ke multinasional ya gitu karena mereka strik sekali untuk warna dan lain-lain nah rana yang ketiga adalah kemasan digital namanya juga dari komersil kekemasan ya kan dari analog ke digital ya investasinya seluruhnya ya mesin cetak digital finishing macam-macam belum kita belum bicara tenaga kerja ya beda banget ini ya lalu kalau kita melihat pendidikan grafika ya di tingkat universitas itu disebut desain komunikasi visual seperti yang sudah saya sebutkan tadi sebetulnya sebagian daripada yang sudah diajarkan itu bisa diaplikasikan untuk komunikasi dari kemasan ya namun tentunya ada tambahan-tambahan lagi akademi DKV sama juga ya jadi saya tidak ini ya sorry jadi DKV itu adalah pengembangan lanjutan dari iklan disitu disebutkan ya bagaimana memanfaatkan secara strategis untuk kecapai ketercapaian penyimpanan pesanan pesan ya nah ini yang menurut saya yang efektif kalau tadinya dari iklan bisa untuk kemasan ya jadi kurikulum yang ada tetap ada tapi ditambah untuk kemasan maaf ya ini tuh agak lama sorry selalu jauh oh sorry saya mau bilang nih ya kalau nanti yang kalian-kalian dari DKV ke kemasan mungkin lebih kreatif ya ini maaf-maaf instant noodle kita kalau lihat instant noodle di supermarket hampir sama ya saya suka ini instant noodle yang dari Korea yang dia pasarkan di Norwegia Norwegia itu kan orangnya simple ya sama kayak Sweden IKEA segala itu nah ini kalau kita lihat ya Mr. Lee namanya untuk yang pedes ya instant noodle yang pedes dia gak usah bilang pedes dia kasih aja tuh merah terus keringet bertepes ya nah ini saya rasa anak-anak DKV akan pintar bikin packaging terus juga membuat seperti ini ya desain kemasan yang sesuai dengan buahnya ini Thailand membuat ini dan menurut yang punya ya Siti itu dia bisa menjual packaging ini satu ya satunya itu satu di S4 nah lalu ada lagi kita crash dari Spanyol ini dia terdik sekali kemasan ini dikasih bantalan ya bantalan kenapa? supaya sayurnya seperti bayam itu gak ancur tapi jangan salah bantalan itu mengambil porsi isi 30% namun karena kemasannya begitu indah ya dan seger gak ancur itu bisa dijual 35% bayangin isinya kurang 30% harga jualnya lebih 35% makanya kemasan itu naik terus ya karena kemasan itu juga meningkatkan keuntungan untuk konsumen-konsumen yang mempunyai desainer kemasan yang cerdik seperti ini ya kita kalau bicara lotion itu yang di sebelah kanan di tengah ya itu kan cuman sebutir putih gitu ya jadi sebetulnya gak ada yang tahu tapi brand yang membuat ya jadi kalau citra itu harganya itu ya kita bisa lihat 120 mili 11 ribu 250 21 ribu tapi kalau kita bicara ini yang sebelah kiri ya ini bud sandbox ini di tim ada di ponindamol ya itu harganya 160 ribu jadi kemasan itu bisa dijual 10 kali lipat namun mereka tidak hanya mengandalkan kemasan ya ada iklannya terus ada juga itu apa namanya display ya nah ini semua kan sebetulnya orang-orang grafik udah jago ya jadi hanya tambahan aja ke kemasan itu kalau kita bicara akademi percetakan saya pernah ngajar juga ya di salah satu akademi di Jakarta dan itu saya lihat peralatan yang diadakan tidak sesuai dengan industri kemasan ya tentunya karena awalnya memang industri grafika saya ngajar flexo gak ada mesin flexonya dia agak susah untuk prakteknya namun memang kendalinya di faktor ekonomi seperti misalnya pracetak ya pracetak itu untuk baik memerlukan software-software yang canggih dan satu software itu harganya M ya tentunya harga yang M ini tidak ada artinya kalau saya sebut aja Indofood ya tadi Pak Purnomo Indofood nah di Indofood itu juga punya software yang namanya software itu untuk melihat bagaimana packaging itu 3D bisa diputer-puter bisa dilihat seakan-akan dia display di supermarket itu harganya M bayangin Indofood punya itu ya percetakannya ada yang punya ada yang enggak sekolahnya enggak punya jadi anaknya nanti kalau masuk ke sana ya berarti Indofood harus ngajarin anak ini gitu loh jadi kan jadi kebalik ya makanya itu diperlukan suatu kerjasama dengan pemerintah dengan supplier dengan pemain daripada consumer good mungkin untuk mensubsidize daripada akademi untuk software-software itu karena software M itu kan bisa dipakai untuk banyak murid dan banyak murid akan bekerja di banyaknya perusahaan nah sekarang bicara SMK ya kalau SMK grafika itu dia mempunyai 3 jurusan pre-press press finishing nah karena jurusannya jelas jadi pre-press itu kan pasti jadi operator keluar harus ready jadi menurut saya sebetulnya SMK grafika ini yang mempunyai peluang paling besar meminta supplier untuk menaruh software-nya dia yang M tadi tapi tentu mungkin dia bisa password-in ya jadi bisa di show tapi tidak bisa untuk produksi ya karena maaf-maaf kadang-kadang ada yang curang ya harusnya untuk ngajar dipakai juga untuk produksi jadi kalau kita lihat tadi DKV tadi memerlukan tambahan kurikulumnya lalu untuk universitas ya saya akan berikan contohnya setelah ini akademi desain memerlukan juga tambahan kurikulumnya sementara kalau percetakan kurikulum plus hardware software desain DKV perlu software kalau SMK grafika prepress hardware software semuanya perlu hardware software ya tiga-tiga jurusan ini ini contohnya ya kebetulan teman saya itu adalah kepalanya daripada Hdm Stuttgart dia ripota langsung ke menteri ya ini aja dia bilang dia mulai melakukan ini to comment scores ya jadi mulai kursusnya ini itu mungkin setara S1 ya S1 nah itu mulai Maret 2018 tapi dia mulai merangkai ya ini merangkai programnya ini semuanya dari tahun 2012 jadi untuk negara Jerman banyak supplier supplier jadi saya pikir kalau Indonesia mau bisa menurut saya waktunya harus lebih dari 6 tahun ya jadi gak bisa kita ambil sini ambil situ terus udah jadi gitu ya gak bisa nah ini saya ada kasih website-nya jadi kalau yang mau detail tolong dilihat aja langsung ya kalau ada pertanyaan bisa bertanya ke saya karena kepala dari sekolah ini adalah teman saya sebelum dia pensiun ya nah ini beberapa pelajaran yang saya lihat jadi disitu kita bisa lihat ada mathematics for engineer jadi DKP itu gak bisa cuman belajar desain-desain ngomong-ngomong disemotional physical saya tahu itu soft skill itu diperlukan tapi kalau kita udah bicara kemasan itu matematik juga diperlukan karena mereka perlu menghitung ya untuk daripada sudut-sudutnya itu untuk bikin kotak terus ketebalannya segalanya ya jadi untuk tes masuk sekolah sekarang ya grafika yang juga mengenai kemasan itu tesnya akan berbeda jadi kalau matematikanya jelek ya maaf gak bisa masuk gitu ya jadi pelajarannya itu berbeda gitu kita lihat tuh ya fisik for engineer printing material science jadi dia juga belajar adhesi ink ya karena kalau fleksibel packaging seperti dibicarakan indoku tadi itu kan dia perlu sekali inknya potennya gimana gitu ya nah itu dibawahnya lagi ada prepress workflow nya terus ini practical nya juga ada ya strategi problem solving nya juga ada lalu commercial printing kalau kita lihat offset tetap ada ditambah digital ya ditambah digital terus postpress postpress itu maksudnya laminating stitching die cut terus ngelem ya itu harus ada terus juga diajarin product development ya nah lalu untuk packaging printing ada flexo grafur ada lab nya ya jadi memang masih banyak sekali yang harus kita lakukan itu internship juga ada kalau kita lihat paling banyak ya 28 terus kalau mereka lulus kan banyak yang sekarang grafika merasa wah nanti kalau lulus aku kerja di mana ya ini lagi sunset enggak jangan salah ya tadi yang sunset hanya 20% 60% itu memang stabil jadi maksudnya agak mandek ya tapi enggak sunset hanya 20% yang sunset 20 top nah coba lihat ini potential employer ya kalau kita lihat bisa kerja di tetrapek ya ada di sekarang mercy juga ada dupont l'oreal heidelberg bos hp unilever png merek jadi bisa kerja di mana aja karena seperti boleh tanya ya tadi maaf nih saya selalu menyebut Indofood karena Indofood sudah disebut jadi saya enggak menyebut yang lain boleh ditanya ke Indofood berapa orang packaging yang dia perlukan jadi misalnya ya di packaging itu dia daripada brandnya dia juga perlu gimana ngembangin packagingnya itu terus bagaimana untuk produksinya terus untuk bagian untuk purchasing ya jadi yang beli itu juga harus ngerti sedikit-sedikit ya mengenai kemasan kalau enggak nanti dia salah dia beli tinta tinta itu kalau langsung main beli aja itu tintanya bisa dikasih ya yang murah tapi pigmentnya sedikit gitu ya jadi macam-macam nah ini PPGI juga sudah mulai merambah sayang ada pandemi tahun 2019 Pak Mugi sudah bersedia membicarakan membagikan pengalamannya ya Pak Mugi ya gimana itu dulu di industri ini sampingnya itu Pak Martinus senior yang sudah pensiun dari Hidelberg bersedia untuk memberikan pelajaran langsung cetak operator ya terus juga Pak Kiki ya lalu juga dari divisi saya kita memberikan pelajaran yang simulasi print simulasi nah ini latihannya juga dilakukan di percetakan kita sangat berterima kasih percetakan di Jogja dan Surabaya bersedia tempatnya dipakai praktek nih untuk anak-anak ini ya 30 orang waktu itu kita nah ini ya kita lihat jadi ada pelajaran kelas ada pelajaran di percetakan ya nah terus saya juga dalam rangka ini bersama yang lucu ini saya bersama Pici tapi yang ngatur semua ini Pak Momok loh dari PPGI jadi Pak Momok tuh sekarang lagi sakit semoga cepat sembuh ya yang jatuh kemarin Pak Momok tuh luar biasa ya sudah lansia lebih lansia dari saya namun semangatnya ya untuk membantu anak-anak ini luar biasa ya jadi Pak Momok yang atur ini saya sudah mengajar di 4 SMK di daerah bersama dengan Ibu Damiria yang X dari Daini Pond Printing ya itu bersama dengan orang Kiki juga nah ini Pici juga sudah mulai menanggap tanganin kesepakatan dengan Trisakti bagaimana bekerjasama antara Trisakti dengan Pici nah ini saya waktu itu ke SMK Margu Iwana tuh lagi-lagi ada Pak Momok kita memberikan pelajaran mengenai Flexo yang dihadiri 51 guru dari 17 SMK nah nanti ya sudah masuk ke kemasan cetaknya tidak bisa hanya tetap offset harus belajar letterpress walaupun ini mungkin sedikit sekali ya karena label sudah lama yang tidak ini terus offset sudah biasa ya tapi sekarang offsetnya harus offset untuk kemasan yang harus mempelajari mengenai warna itu lebih serius ya karena warna yang tidak sama memberikan peluang untuk produk palsu ya itu kerugian salah satu kerugian yang sangat besar untuk consumer good di seluruh dunia nah ini screen printing ya untuk cetak-cetak itu apa namanya kalian mungkin tahu minuman-minuman itu cup ya walaupun sekarang sudah diganti dengan dry offset lalu grafur ini semua tahu ya sasih-sasih lalu Flexo printing ya nah Flexo ini yang paling-paling fleksibel buat label oke buat flexible packaging oke nah flexible packaging yang melar-melar harus pakai Flexo yang central impression tapi kalau yang biasa di Indonesia pakai roto yang melar pun juga di Indonesia pokoknya Indonesia jago deh tapi kalau produk melar di roto grafur speednya bisa turun 50% atau lebih kalau mesin narrow web ini bisa fleksibel kenapa? karena dia die cut-nya laminating-nya furnace-nya semua bisa jadi satu mesin lain nggak bisa ya mesin-mesin yang besar roto maupun Flexo itu central impression harus ke unit yang lain sesudah cepat nah ini dry offset ini yang banyak dipakai untuk cup-cup termasuk juga cup-cup instant noodle minuman semuanya lah pokoknya itu nah sudah tidak memakai lagi letterpress kenapa? karena speednya high nah ini produk-produk saya lupa ngomong ale-ale jadi nah kalau cuuk itu kalian bisa tahu begini tube itu kalau ada sambungannya ya di kiri kanan ini kalian lihat ada sambungannya pasti dicetak offset eh sorry dicetak flexo kenapa? karena flexo itu dicetak dulu baru dibentuk tube tapi kalau tube-tube itu yang tidak ada sambungannya itu dicetaknya dry offset kayak buatan bumi mulia kemarin Pak Oka bersedia menjadi pembicara pada webinar kita untuk kosmetik nah teknologi yang terbaru adalah offset eh sorry saya salah ngomong sorry ya adalah digital nah digital ini kalau di polimedia udah ada jadi untuk prakteknya juga lebih mudah Pak mungkin hanya adaptasi saja karena kalau kita lihat ini tintanya ada tujuh ya karena mereka ada warna-warna khusus kalau untuk kemasan bedanya itu aja tapi kalau si MYK nya yang mesin ada di polimedia itu bisa juga untuk praktek ini cuman materialnya mungkin terbatas hanya kertas nah ini saya mau encourage lagi untuk murid-murid ya ini sekolah ini luar biasa ini ya poli ini ya ini saya waktu ke Amerika ada seminar flex show setahun sekali biasanya saya menghadirin tiga tahun sekali tapi karena pandemi saya bisa menghadirin tiap tahun karena online ya gitu ini kalau kita lihat mereka itu akan mendapatkan penghargaan karena tesisnya mereka tidak seperti kita ya tesis-tesis biasa mereka itu akan membuat tesis dari kesulitan-kesulitan yang dipunyai percetakan nah nanti yang benar-benar membuat memberikan solusi untuk problem-problem dicatakan itu akan mendapatkan award ya nah ini lihat kalau dilihat ya mungkin agak beda enggak sih sama sekolah-sekolah di sini gitu ya ini kan kayak kayak mudah polimedia nih ya cantik-cantik ya tapi pintar-pintar banget ini jadi mereka di treatmentnya itu waktu di party itu ya dinner itu sama kayak masuknya supplier kayak consumer jadi sama bosnya Unilever sama bosnya Hidelberg itu duduknya bersama ya itu anak-anak muda itu nah terus yang lebih amazing lagi ya poligrafik ini tahun 2014 mereka membantu ya menawarkan bantuan untuk mensurvey mengenai market pasar pangsa pasar daripada digital printing untuk kemakan ya dan kebetulan pada saat itu juga jadi tahun 2014 HP itu melakukan beta testing untuk indigo 20 ribu yang di Indonesia sudah ada tiga ya nah itu mereka berpartnership dengan Emerald packaging nah dari survei yang di situ itu IPEC ya jadi tiga orang pemiliknya wah kalau gitu gue bikin aja nih gue beli aja nih mesin ini nah tahun 2015 ya setelah setelah survei mereka membentuk PT ya IPEC di Amerika maksud saya nah tahun 2016 tahun kemudian mereka pertama kali menjalankan bisnisnya dan sekarang mereka sudah punya 51 mesin mesinnya harganya sekitar 2 juta dolar mereka sudah punya 51 dan ada di 27 lokasi pabrik termasuk satu di Indonesia dan disebutkan juga consumable consumable yang mereka beli setiap tahun adalah 400 juta dolar jadi siapa bilang bisnis HP printing ini tidak menguntungkan bayangkan satu perusahaan besar di Amerika tentunya juga yang memang mempunyai jantunya satu itu membeli consumable 400 juta dolar lebih setiap tahun sekian presentasi saya kalau ada yang perlu perlu bisa email saya terima kasih terima kasih Bu Tuti sas paparannya jadi gak kelamaan ya sorry ya gak bu pas on time nah karena saya lihat apa yang tadi Bu Tuti sebutkan timbal balik antara industri dan pendidikan dan pendidikan dan industri ya sangat terkait dan erat tadi mungkin juga percerta mungkin tadi Pak Purnomo sudah bekerja sama dengan Indofood berarti kan mahasiswa-mahasiswa polimedia dapat kesempatan untuk belajar desain memakai software yang harganya miliaran yang hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar seperti itu jadi memang kalau yang percetakan packaging yang besar-besar yang besar-besar punya karena itu wajib kan biasanya ya lalu ada perusahaan-percetakan memang 20% mengalami masa sulit karena banyak hal bukan hanya karena pandemi sebelum pandemi juga kita juga sebelum pandemi juga sudah banyak sebelum pandemi juga sudah banyak yang kesulitan artinya kesulitan karena masalah-masalah lain pemilik sudah makin tua anak-anaknya sudah gak mau lagi kerja di percetakan itu juga jadi menyebabkan perusahaan percetakan akhirnya gak mau invest baru karena dia bilang buat apa anak-anak saya kerjanya mau jadi di bank ada yang kerjanya mau jadi apa seperti itu lalu 60% stagnan stagnan kondisi sekarang wait and see karena kondisi pandemi 20% itu yang masuk tadi packaging packaging saya lihat banyak termasuk percetakan saya juga kadang-kadang masih mengerjakan packaging packaging dari industri UKM karena ya kalau UKM gak terlalu rewel soal warna tapi kalau yang perusahaan besar buka angkat ini baik mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu apa ada pertanyaan dari ini kalau saya ini cuma ada pertanyaan satu pertanyaan di chat di chat baru dari Pak Danang Pak Danang bagaimana solusi membangkitkan percetakan untuk bangkit kembali karena masa pandemi 2 tahun ini baik yang sepi order ini kayaknya pertanyaannya kesal ya Bu ya iya Pak iya Pak iya Pak iya Pak percetakan itu saya pikir terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi ini kalau tingkat ekonomi udah makin membaik kebutuhan barang cetakan juga akan meningkat pada saat ini memang kebutuhan kantor untuk barang cetakan juga pasti akan berkurang karena orang banyak from home bertemu semua lewat media zoom sehingga kartu nama juga sekarang kan mungkin udah sedikit yang nyetak kartu nama sekarang karena orang jarang ketemu gitu semua kartu nama digital malah begitu juga dulu orang masih cetak company profile masih cetak marketing tools segala semua itu kan saat ini semua sudah memakai PDF-PDF aja semua dikirim kepada customer lewat WA atau lewat email seperti itu malah udah banyak yang perusahaan yang sudah punya YouTube channel dia punya profil perusahaannya dimasukkan di YouTube sehingga orang bisa langsung nonton video jadi seperti itu memang sangat apa terkait tadi mengenai industri percetakan jadi saya yakin di setiap krisis itu seperti ya roda berputar pada saat ini memang orang semua WNC tapi saya yakin begitu pandemi kita gak usah bicara kapan berakhir semua optimis kita kalau tanya berakhir gak bakal berakhir tapi dengan level sudah mulai turun-turun ekonomi otomatis manusia akan menggerakkan lagi ekonomi dan bisnis saya rasa dalam jangka waktu tahun depan itu mulai bergerak dan mulai bergerak kebutuhan akan percetakan juga akan meningkat insyaallah dengan meningkatnya kebutuhan percetakan mesin-mesin percetakan ya bisa berjalan lagi memang tidak seperti dulu kalau dulu percetakan saya Pak Pur ya nyetak ensulpedi ensulpedi hardcover sekarang kan gak ada perbedaan ensulpedinya aja semua ada udah pada tutup karena semua sudah ada di online semua bisa lihat ensulpedi secara online tapi buku sekolah masih dibutuhkan lalu tadi yang Ibu Tuti cerita packaging kemasan segala semua itu kan masih akan terus bertumbuh memang kalau usul saya memang percetakan offset harus mulai memikirkan tadi melakukan hybrid entah membeli mesin digital untuk mengaksipasi pasar atau kalau Ibu Tuti tadi sarankan beli mesin flexo Ibu Tuti bisa hubungi Ibu Tuti kalau beli mesin flexo seperti itu oh gak jual masuk ke kemasan plastik untuk cetak-cetak plastik ya oke baik tapi sebentar saya tambahin Pak Mugi kalau di Polimedia kebetulan karena kita juga punya offset punya digital bahkan punya web jadi saya akalin untuk supaya tetap hidup jadi dosen-dosen saya suruh bikin buku kita biaya bikin buku kemudian kita cetak free di University Press di Polimedia Publishing kemudian kita kerjasama dengan Sopi kemudian anak-anak itu kan pada di rumah kita suruh beli bukunya di Sopi jadi kita akalinya gitu supaya bisa hidup jadi untuk buku-buku maksudnya misalnya untuk buku-buku MKDU mahasiswa Polimedia kan hampir 5.000 malah tidak setahun itu hampir kelima 1.500 1.600 oke lah untuk buku-buku yang sifat yang MKDU silahkan jadi tadi ada pertanyaan yang bagaimana di era pandemi ya kalau di perguruan tinggi memang seperti mungkin juga kalau ini bisa dikembangkan untuk sekolah-sekolah cuma bedanya kan kalau di sekolah-sekolah ngarepinnya dari pemerintah semua ya Pak Mugi karena ada bagi perguruan tinggi perguruan tinggi yang punya penerbit apalagi punya percetakan harusnya sangat terbantu ya dengan jumlah mahasiswa daripada dia beli buku-buku dari luar ya mungkin dosennya kita suruh nulis paling tidak membantu itu tadi ada pertanyaan di era pandemi kami di Politeknik Polimedia karena kita punya percetakan dan penerbitan ya kita larikan dengan cara-cara seperti itu ya Alhamdulillah ada aja biasanya kalau kecil-kecil itu yaudahlah paling banyak masih itu bukan diakalin Pak tapi emang kreatif itu Pak namanya kan Politeknik Media Kreatif kreatif kan memang kalau kita lihat industri grafika di Indonesia apa bukan sekolah grafika di Indonesia ini dulu dipersiapkan Pak untuk melayani media masa dulu kan banyak sekali media masa dan hampir semua perusahaan koran majalah yang melakukan penerbitan bahkan info apa yellow pages aja dulu itu pasti ada lulusan-lulusan dari sekolah grafika karena mereka membuat layout setting lalu memilih percetakan itu biasanya untuk seperti itu nah ya sekarang majalah juga semua sudah digital seperti itu nah ini udah ada pertanyaan baru lagi sebentar saya bacakan dulu dari Vicky Hardianto jika dilihat perkembangan teknologi percetakan sekarang saat ini hadir 3D printing apa nantinya kurikulum grafika akan memasukkan materi 3D printing di instasi pendidikan nah ini Pak Purnomo mungkin Pak 3D Pak gimana Pak Purnomo 3D ini Alhamdulillah polimedia sudah melangkah ke situ jadi sudah ada di kurikulum kita bahkan kita sudah punya mesinnya Pak untuk 3D printing ya ini Alhamdulillah jadi bisa bisa bikin aksesoris yang anak desain mode jadi bahkan untuk sudah berapa bahkan kita juga mempelajari untuk direct to garment ya untuk cetaknya jadi betul kata Bu Tuti tidak hanya semua di kertas sekarang untuk fashion-fashion mana-mana sudah bisa bikin jaket dengan di TG itu sudah kita lakukan TG printing juga sudah sudah jadi memang itu suatu keniscayaan sekarang betul kalau Tapa Mugi tadi bahwa yang namanya printing sudah gak lagi di atas kertas saja sudah di berbagai macam sudah Pak 3D printing sudah ada di kurikulum di polimedia bahkan kita sudah punya alatnya sendiri ya bagus Pak maju tuh nanti 3D printing memang itu suatu harapan di masa depan kalau di luar negeri malah saya lihat 3D printing sudah dipakai untuk bikin spare part mobil apa lagi mobil klasik mobil tua yang spare partnya sudah gak dibuat mereka sudah mulai membuat masih bahan-bahan plastik itu Pak ya seperti itu sudah mulai bukan hanya di luar negeri Pak poli teknik yang manufaktur itu sudah sudah lama itu di Bandung itu sudah lama bikin 3D printing untuk spare part di Honda di Astra itu sudah pakai udah dari poli teknik itu sudah pakai 3D printing sudah banyak dipakai di Indonesia saya malah baru tahu rasanya nontonnya dari National Geographic Pak jadi saya lihat ya di acara SOS di National Geographic itulah kelemahan kita sekarang dalam promosi di perguruan tinggi termasuk di poli teknik ini memang apalagi negeri informasi atau promosi hal-hal semacam itu memang kurang mungkin itu juga kelemahan dari kami mungkin harus banyak mengekspos jadi orang gak banyak bertanya lagi Bu Tuti ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan tadi Bu mengenai 3D printing Bu dari segi industri tadi kan saya gak catat semua ya memang Pak di Jerman juga pakai 3D ada Pak kayaknya wajib itu Pak terupakan 3D gede sekali Pak ya ya gitu loh menurut Ibu Tuti 3D Indonesia ini akan menjadi masif kapan Bu kira-kira Indonesia itu maaf-maaf nih ya biasanya sesuatu yang sudah jalan di Eropa itu masuk ke sini 5 sampai 8 tahun kemudian ya kecuali handphone Bu wah iya Pak kita yang punya 3 Pak handphone di luar negeri belum muncul di sini udah muncul Blackberry itu dulu salah satu paling gede kita loh Pak ya baik oke Bu ini ada pertanyaan lagi dari Ibu atau apa ini Emi dia Ibu ya Oh Bu Emi Junaidi Bu Emi dari TGP PNJ Politeknik Negeri Jakarta saat ini untuk jenjang pendidikan D3 Grafica di industri fresh graduate kira-kira bisa masuk ke posisi apa dan hard skill dan soft skill apa yang paling dicari kebetulan mahasiswa di 3 teknik grafica PNJ banyak yang nonton hari ini coba Bu Tuti mungkin gimana Bu gimana Pak sorry Pak ulang Pak kira-kira kebetulan mahasiswa di 3 teknik grafica PNJ yang fresh graduate kira-kira bisa masuk ke industri percetakan di bidang apa aja Bu posisi apa dan hard skill dan soft skill soft skill apa yang paling dicari gitu loh Bu jadi kalau kita melihatkan ini maksudnya mau cari kerjaan ya Pak ya ya kalau cari kerjaan ya tentunya nomor 1 kita lihat industri yang berkembang yang mana karena hanya industri berkembang yang mencari pegawai baru yang baru fresh graduate kalau yang perusahaan existing walaupun dia mencari pegawai biasanya itu dia berkembang karena ordernya langsung tambah jadi dia perlu tenaga yang ahli dia nggak mau Pak untuk untuk apa yang fresh graduate ya gitu jadi agak agak-agak sulit juga Pak gitu jadi menurut saya harus ada kerjasama tadi saya kebetulan ada bicara-bicara juga dengan asosiasi ya misalnya tadi asosiasi kosmetik karena kemarin kita bersama jadi saya saran mungkin PNJ ya bekerjasama itu dengan salah satu salah satu atau banyak asosiasi supaya bisa menyalurkan apa namanya lulusan barunya gitu Pak karena sekarang ini ya semua orang bilang materi itu meningkat meningkat pesat Pak di kemasan ya jadi mereka untungnya juga sedikit sekali jadi mereka untuk punya pegawai baru maaf itu terlalu riskan gitu loh Pak gitu jadi kalau menurut saya ini secara umum ya Pak ya kalau memang anaknya itu punya koneksi atau dia memang udah orang-orang tahu dia pinter dia rajin saya rasa siapapun mau terima itu gitu ya karena diajarin dulu long termnya bagus gitu tapi kalau dengan situasi pandemi sekarang namun kemasan bagus seperti label ya itu dia kalau misalnya punya kenalan ke label bisa karena label tahun lalu itu meningkat 8% loh Pak Mugi ya karena yang meningkat-meningkat ini kan mereka mempunyai kebutuhan untuk pegawai dan juga mereka juga kepengen punya pegawai yang istilahnya lebih muda ya lebih muda itu mereka lebih digital ngerti sosial media ngerti ya jadi banyak sekali dan kalau saya saran ya karena di situasi seperti ini bagaimana kalau mulai entrepreneurship ya karena di Indonesia itu saya kalau lihat di IG itu Instagram itu banyak banget orang jual macam-macam gitu ya termasuk menjual desain loh ya begitu Pak baik baik saya tawarkan Pak Mugi silahkan Pak berdasarkan beberapa penelitian termasuk dari para industri bahkan juga UNICEF memang lulusan-lulusan politeknik ya vokasi itu lebih banyak larinya ke hard skill kenapa karena pendidikan di politeknik itu kan pakaian beda dengan universitas boleh milih sekian SKS gitu ya Pak ya setiap semester bisa pilih sekian-sekian di politeknik itu pakai sehingga banyak kritik dari beberapa industri lulusan politeknik itu katanya kurang bisa bekerja dalam tim itu salah satu kelemahan sehingga dibutuhkan soft skill soft skill apa tadi ada pertanyaan di PM itu pasti yang paling banyak masalah komunikasi ya bekerja dalam tim itu apalagi dalam tim yang lintas budaya ya jangankan antar negara antara orang Jawa Batak dalam tim aja itu bisa agak sulit apalagi kita bekerja dalam tim dengan berbagai cukup bangsa dan dari negara itu susah jadi betul soft skill ini memang harus masuk secara embedded dalam tidak bisa berdiri sendiri dia harus integrated kepada mata kuliah-mata kuliah tertentu nah kalau hard skill udah pasti kalau di polimedia misalnya fokuskan pada prodi-prodi di bidang industri kreatif itu hasil treasure study kita itu 86% lulusan kami terserap di dunia usaha dan di dunia industri sisanya itu ada 7% melanjutkan dan ada yang berwirausaha betul Bututi memang kita dorong berwirausaha itu daripada dia sibuk mencari pekerjaan dengan lamaran-lamaran dan kebanyakan juga di teknik grafika saya kira di PJ juga sama itu kalau sudah magang dan bagus pasti langsung diambil kebanyakan gitu pastinya udah gak lagi memilih-mikir lagi kalau yang biasanya di perusahaan-perusahaan besar yang begitu tuh udah diambil baik di publishing di printing itu diambil langsung biasanya kalau kita magang 5 pasti 2 atau 3 itu diambil ya itu aja Pak Mugit saya 7 dengan Pak silahkan 2 juga boleh semuanya ya anak-anak PNJ terutama siapa tahu saya masih kenal saya boleh media juga Bu videonya dinyalain dong jadi foto bersamanya bagus tolong ya video dinyalain Ibu Ibu Tuti siapa mau minta foto oke nah kalau boleh saya tambahkan sedikit tadi yang sampaikan oleh Pak Purnomo dan Ibu Tuti jadi saya setuju Bu Emi sebagai saya pengusaha percetakan pemilik percetakan memang kalau dulu Bu ya perusahaan kami malah punya tenaga desain grafis ini kita bicara sekarang untuk desain grafis dulu tamatan ITB dari desain grafis ITB tapi lama-kelamaan setelah dia bekerja 5 tahun 6 tahun di perusahaan saya lihat desain itu gak berkembang malah jadi akhirnya saya putuskan saya lebih banyak ambil desain dari tempat luar lebih bersaing gitu loh lebih lebih kreatif karena mungkin ya kalau dia udah jadi pegawai jatuhnya beda gitu loh yang cuman begini desain disini kurang kurang kreatif lagi tapi kalau kita saya saya bidding ke perusahaan percetakan ini ada tolong desain cover buku saya beberapa apa beberapa desainer lepasan begitu mereka akan kasih beberapa alternatif yang berbeda sama sekali jadi seperti yang tadi Pak Purna mau sampaikan ya untuk desain itu bisa menjadi seorang pengusaha jadi jangan bertarget menjadi pekerja mulai sekarang rajin-rajin membuat desain tapi jangan bikin desain yang berpolitik ya desain-desain jangan bikin politik desain-desain produk coba dilempar ke perusahaan-perusahaan yang ini jadi bikinkan kayak contoh-contoh alternatif desain hanya sebagai portfolio dia bagi uji coba dan mungkin ada perusahaan yang akan tertarik wah akan dikontrak oke lah saya setiap produk dia akan minta ini ya nothing tulus lah namanya kan mendesain di komputer sekarang mengasah keterampilan kalau menurut saya seperti itu nah kalau bidang yang kayak bagian press dan post-press memang kondisi saat ini perusahaan percetakan kalau offset yang buku rata-rata jarang yang menerima pegawai baru dulu karena sekarang masih mode-nya mode bertahan hidup gitu loh karena order cetak buku berturun dan semuanya seperti itu tapi kalau di perusahaan packaging tadi yang seperti ibu Tuti sampaikan saya pikir masih banyak apa kebutuhan akan tenaga kerja apalagi kalau mereka membutuhkan membeli invest mesin baru untuk menambah kayak mesin label itu label kan tahun lalu meningkat bu ya karena semua orang bikin jualan makanan dari rumah pakai go food pakai grab food pakai media online pakai instagram apa pesanan sehingga semua butuhkan label plastik bungkusnya beli dimana semua tinggal pakai label sticker label sticker label sehingga melonjak pesat jadi kalau menurut saya masih terbuka peluang jadi fresh graduate itu terus terang bu kalau sebagai pengusaha kadang-kadang bukan kadang-kadang kami suka yang fresh graduate karena gajinya masih bisa negosiasi masih di satu sisi si apa anak anak ini juga butuh pengalaman jadi kita masih bisa negosiasi kalau gaji masih bisa ya bernegosiasi lah dan rata-rata juga kalau orang dari desain grafis itu nggak lama di perusahaan 3 tahun 4 tahun dia sudah punya pengalaman bye dia mungkin ditawari pekerjaan di tempat yang lebih dengan pengaruh naik angkat atau membuat gabung sama teman-temannya bikin perusahaan jasa desain jadi banyak peluangnya bu nah refresh segala seperti itu ya Pak Mugi ya Pak selain itu fresh graduate kan lebih mudah diajar Pak lebih mudah manut gitu loh ya ya ada ada tanyaan ini Pak dari platform oke silahkan Pak Daud kepada Pak Furnomo dan Bu Tuti pertanyaan pertama ini dari platform pameran apakah ada teknik cetak untuk packaging yang bisa dikenali oleh kaum disfable atau yang tunanetra pertama apakah ada teknik cetak untuk kaum tunanetra disfable kedua dengan kondisi pandemi yang menganjurkan agar sering mencuci tangan apakah berarti konsep desain packaging menjadi tertutup dipungkus rapat tidak bisa diraba tangan lagi pertanyaan ketiga bagaimana peran penelitian dalam menengani sampah dari kemasan yang sudah digunakan ini dari Pak Gratianus Aditya untuk Bu Tuti dan Pak Purnomo ada tiga pertanyaan siapa dulu Pak Purnomo silahkan Pak Purnomo Bu Tuti suara keluar Bu Tuti suaranya sedikit kecil baik makasih Pak Daud Bapak Ibu sekalian memang saat ini kami juga sedang mengembangkan yang apa namanya packaging untuk yang tadi sudah apa namanya steril untuk bisa di apa namanya di lebih nggak banyak disentuh tangan manusia kemudian dari sisi untuk kaum di Febun kita tidak ada atau belum ada di Polimedia secara khusus meskipun banyak permintaan pemincan untuk yang untuk kaum Braille terutama yang untuk Braille itu kita biasa tetap bekerjasama dengan pihak lain karena secara khusus di pendidikan di Politeknik Negeri Media Kreatif ini belum mengarah ke sana dan ada masukan bagus tadi dari pertanyaan disitu seperti apa nantinya packaging itu packaging yang bikin menarik suatu apa barang itu kan karena packaging kita lihat aja susu susu kan murah susu murah tapi begitu packagingnya sampai 6 lapis saya lihat sendiri Indonesia belum bisa mengikut seperti itu yang dibuat oleh Tetrapek misalnya saya pernah ngikutin jadi harga packagingnya memang jauh lebih mas kalau nanti packaging tidak menarik misalnya orang lempar lempar kalau dibletak gitu aja orang gak mau dibikin packaging yang manis orang berebut jadi bahwa nanti packaging dalam artian kalau untuk pengiriman barang itu beda beda lagi misalnya untuk gurir pasti itu bukusnya akan beda tapi packaging kayak di Taiwan saya ingat betul itu kan kalau di kita ada kue nastar disana dimungkus packagingnya luar biasa luar biasa bagusnya ini apa ini penghargaan di Indonesia kue nastar warnanya gold luar biasa jadi memang packaging ini bikin kita menarik terhormat terasa kalau kita menerima itu kalau kita kasih hadiah koran juga gengsi naik bagus gitu packagingnya iya daripada bukus koran kalau sekarang pelek plastik-plastik itu plastik-plastik yang nikah itu kan silahkan mungkin butuhnya ada tambahan audionya butuhnya gak kedengeran bu gak keluar audionya mungkin di-unmute dulu udah di-unmute Pak udah di-unmute mungkin Pak Mugi punya pengalaman yang braille itu cetak braille braille itu sebenarnya mesin emboss kayak emboss aja Pak sebenarnya cuman di Indonesia juga percetakan braille kan di 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 yang memang memiliki pembina orang-orang buta memang udah harus dipikirkan tadi usulan Pak itu bener Pak rotoar aja sekarang sudah didesain untuk ada untuk orang butanya ada yellow marking yellow 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 padahal yang orang buta gak terlalu banyak tapi minoritas tapi saya perhatikan jadi mungkin nanti ke depan saya pikir akan menjadi suatu ini jadi kayak macam ada kode-kodenya saya juga belum gak paham braille tapi ya mungkin di box itu ada titik-titiknya segala semua nah itu mengenai tadi pertanyaannya juga mengenai sampah Pak Daud ya sampah ya bagaimana peran dunia percetakan dalam menangani sampah dari kemasan sampah dari kemasan yang sudah digunakan kalau sampah dari kemasan ya balik lagi ke orangnya sebenarnya karena terlata sampah kemasan itu sebenarnya bisa didaur ulang cuma di Indonesia ini kebiasanya gak dibuang ke tempat sampah jadi kayak kemarin kan Pak contohnya ada di Rahak Rame diviralkan kok ada hasil tes covid orang bisa jadi bungkusan sayur di pasar gitu itu kan harusnya gak boleh seperti itu ada hasil-hasil tes covid seseorangnya itu di kita ini kalau saya suka saya jalan pagi lari pagi ke daerah Pakubono Sudirman itu Pak ya saya lihat itu pasti sebelum covid nih Pak banyak sisa-sisa bekas coffee bekas apa dipinggir trotor orang habis nongkrong gak dibawa tempat sama Pak ditaruh digotakin begitu aja nah itu kan sebenarnya nyampah bukan industri percetakan orang ya karena kalau semuanya berbahan baku kertas dan plastik itu sebagian besar bisa didaur ulang bisa didaur ulang tidak menjadi sampah sebenarnya bisa menjadi bahan baku untuk didaur ulang jadi ya kalau kita sih sebagai industri percetakan harapannya ya agar ya para user produk-produk tersebut ya membuang sampah pada tempat dan pemerintah juga harus membuat regulasi sampah kertas itu ada regulasinya Pak gak bisa orang buang sebarangan ada perusahaan yang harus nampung ada yang ngambil bagaimana gak bisa gak bisa main buang ini sebenarnya bukan sampah aja Pak sekarang masker juga itu kan menjadi masalah sampah besar di dunia ini Pak bukan di Indonesia masker bekas itu juga treatmentnya kan belum ada tuh Pak harus dibakar atau dimana kalau dibuang di tempat sampah itu kan di alam pasti tidak ini tidak 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 hancur itu kalau masker itu loh seperti itu oke sekarang bisa suara Pak bisa ya sekarang bisa saya pakai HP Pak suaranya silahkan saya cuma mau bilang kalau braille itu kalau di di negara maju ya untuk label obat wajib harus ada braille nya gak boleh gak jadi semua obat kalau di Eropa itu harus ada braille nya disini belum ya kalau mesin seperti narrow web itu mereka bisa dipasang disitu Pak inline kalau sampah itu disini agak susah menurut saya karena pemerintah juga tidak menyediakan mbak sampah maksudnya yang ngangkut ya jadi misalnya saya di rumah udah rajin nih saya bagi-bagi jadi tiga sampah gitu ya tapi ternyata begitu diangkut dia jadiin satu semua atau dia jadi malas itu terjadikan kata masalahnya di Jelanda itu ada baksampah merah kuning hijau ya kan organik non-organik bahan berbahaya tapi begitu saya lihat dinaikin terus apa lah digabung semua dimasukin itu ada info dari Ibu Emi provider untuk darulang sampah plastik multilayer dan tetap bisa ke waste for chance armada kemasan rebrik sampah.id ya Bu sumpah sampah apa sampah-sampah itu Bu sumpah sampah.id seperti itu silahkan yang tadi bertanya oh di platform dia nanyanya Pak ya bukan di Zoom ya Pak mungkin jawaban Bu apa dari Bu Emi tadi bisa di copy ke platform sana gitu Pak iya sumpah sampah.id oh bener Bu sumpah sampah .id jadi sebetulnya sudah ada Pak tapi ya maksudnya buat kita nggak mudah gitu ya seperti di lingkungan saya juga ada sebulan sekali tapi dia maunya sampah-sampah yang bersih gitu jadi ada seperti itu terus atau kita harus kasih kemana gitu ya maksudnya kan repot Pak kita kan tiap hari buang sampah sehari aja kadang-kadang berapa kali betul nggak ya ya jadi suka nggak suka seharusnya at least pemerintah daerah deh ya misalnya kalau di daerah saya ya apakah per RT atau per RW baru saya rasa bisa jalan kalau tetrapek karena jualnya mahal ya Pak Purnomo ya berapa kali jadi jadi dia budgetnya ada ya jadi dia bisa mendaur ulang namun yang dia mendaur ulang seperti yang saya lihat di Bali ya itu dia kooperation dengan hotel-hotel sama restoran gede-gede jadi mungkin dia bayar kali ya saya nggak tahu juga jadi kalau hotel sama restoran besar-besar itu kalau kemasannya kemasan tetrapek sama sedotanya itu udah dipisah terus ada tuh pemulungnya ya orang orang Bali yang kawin sama orang bule nah terus nanti dia pilih tapi dia udah dapetnya cuma itu doang ya jadi nggak dapet tetrapek aja terus dia kelola ada yang jadi break ada yang jadi atap ada yang jadi apa begitu Pak di Bali itu terkenal juga sampai seluruh dunia cuman it's very 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 small siap makasih Bu Tuti seperti itu ada pesan ini tadi Bu Tuti ada polling ya sebentar lagi nanti kan di mohon diisi Maya bisa ditolong nah ini ada pertanyaan lagi nih nah silahkan diisi dulu pollingnya silahkan pollingnya diisi dulu kita tahu Pak audiennya siapa Pak oke pollingnya tolong diisi Bapak nah itu udah mulai keluar kalau di klik banyak murid dosen juga lumayan banyak jadi sesuai lah yang kita mau kan banyak-banyak mahasiswa ya cocok nih Pak Burnomo emang banyak kita share juga kok ini ini masih naik terus tunggu sebentar 50% pelajar nih Pak akademik 50% 16 SMK Pak akademik ini maksudnya mahasiswa kan Bu mahasiswa jadi mahasiswa 50% SMK 16% SMK 16% dosen 19% lumayan nih Pak lumayan ya oke bisa ditutup ini ya tampilannya ada pertanyaan lagi nih Pak ada makanya ini dari Nafiah Ari Hidayah apa ini ya saya mahasiswa D3 grafika PNJ wow seberapa penting kursus sertifikasi untuk masuk ke industri apakah memperoleh proses seleksinya sertifikasi apa yang paling dibutuhkan kalau boleh saya jawab dulu kebetulan kalau kami dari industri dari PPGI itu akan melakukan sertifikasi memakai SKKNI standar kompetensi kerja nasional Indonesia lalu kompetensinya itu nanti kita butuhkan sebenarnya arahnya kepada proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah ke depan nanti pemerintah itu akan mewajibkan ya rencananya semua perusahaan yang mengerjakan proyek pemerintah harus mempunyai tenaga kerja yang ahli dan bersertifikat jadi seperti sertifikasinya itu yang dibutuhkan jadi untuk saat ini kalau dari segi perusahaan percetakan ya mungkin SKKNI itu yang nanti akan dibutuhkan dalam industri kerjaan memang kalau di kami itu SKKNI-nya apa namanya SKKNI 3 gitu Pak Amri kalau nggak salah namanya nah itu untuk industri di tempatnya Pak Purnomo sendiri kan sudah sedang membuat Pak Pur ya SKKNI juga Pak kita pakai SKKNI karena belum bisa SKK ada untuk grafikan maupun kemasan itu ada ininya oke baik Pak Daud ini bisa yang polinya di saya kok masih muncul gimana ya caranya tutup oh bisa tutup sendiri sorry oke nah lalu dari Pak Kiki nih Pak Kiki nih aduh Pak Kiki oh pertanyaan bagi Pak Purnomo bagaimana membuat para embryo baru milenial agak lebih mempunyai rasa kata-kata tarikan tanah dunia grafika untuk saya ini ini pertanyaan dari dunia nih Pak ya memang belakangan ini saya di Jakarta ya saya kan punya kampus grafika ada di Jakarta Medan Makassar justru yang agak memprihatinkan itu di Medan dan Makassar itu justru turun Pak peminat untuk masuk ke prodi teknik grafika di Jakarta naik ya makanya ada trend yang agak luahnya biasanya kita membuka satu kelas satu kelas itu isi 32 mahasiswa sekarang untuk Jakarta itu sudah sampai bisa dua dua kelas lebih gitu ya untuk bisa nah trendnya gimana ya memang ini dari mungkin dari dua tahun tiga tahun lalu saya pernah juga ngobrol ke Pak Mugi dan teman-teman lain bahwa bahkan saya minta bantu gimana nih mempromosikan grafika karena masalah masalahnya ada pada orang tua orang tua tuh kalau sekolah grafika ngapain sekolah-sekolah nanti jadi tukang cetak undangan di pinggir jalan gitu-gitu jadi mindset itu yang harus kita ubah nah ini kami mulai lah dengan media sosial memang di polimedia sendiri kita banyak menggunakan yang paling banyak adalah instagram jadi kalau kita taruh website youtube ternyata mahasiswa atau masyarakat umumnya lebih banyak tertarik ke instagram kita pakai instagram untuk mesosialisasikan mau jadi apa sih profil lulusan teknik grafika banyak kita bilang dari mulai karena untuk di pre-press aja tadi Pak Mugi udah cerita tentang bagaimana desainnya desain packaging ini kita terus kita kita lakukan sampai saya bikin ijazah aja sampai paling tidak lima security printing ini anak-anak juga pengen belajar nih cetakan tentang security nah kita coba mempelajari itu karena memang ini tidak mudah mungkin ada waktu khusus sekali nanti ya Pak Mugi kita bicara security printing ini luar biasa lebih menarik lagi buat kaum milenial nah agar bisa ini menarik memang dari semua industri percetakan ataupun termasuk organisasi atau asosiasi profesi mendorong ternyata nggak akan hilang cetakan ini dari lahir sampai orang meninggal pasti tetap butuh ya kan Pak nggak mungkin surat kematian gitu dipakai whatsapp dikirim kan tetap tetap dibutuhkan gitu jadi kita lubah mindset seperti itu dan larinya memang betul lari dari percetakan ini ada larinya cetak untuk packaging yang kita jadi kalau tadi ditanya gimana dan sekarang semua butuh yang kita sebut dengan apa namanya yang khusus ya jadi kayak bukan lagi print on demand packaging on demand bagaimana kita bikin packaging sesuai dengan kebutuhan sendiri kita cetak sendiri bikinnya nggak usah banyak gitu loh ini mungkin tadi pertanyaan itu dan kita mengajarkan di Polymedia packaging mau bikin 5 biji packaging udah bisa gitu loh supaya bisa apa ya sudah lah kita bikin packaging yang dengan request khusus gitu supaya bisa diminati mungkin itu sih jawaban saya mungkin harus banyak khusus lagi kalau disambil masuk ke dalam pendidikan tinggi nanti kita bisa bikin seminar khusus tuh Pak mengenai itu siap terima kasih saya mau nunggu dulu ada Ibu Tita Sundorun apa kabar Ibu Tita lama nggak jumpa halo halo Ibu halo Tita dari Halo aduh senang sekali ikut dengar sini aduh apa kabar Pak Mugi Pak Purnomo Bu Tuti ada Pak Amri saya lihat aduh senang sekali bisa dengar ini menarik sekali apa namanya ini perkembangan printing emang sih saya lihat dalam situasi pandemi seperti ini kelihatannya memang packaging bisa jadi ini ya apa namanya terus terus berkembang karena semuanya berusaha untuk tertutup rapat kemudian dengan berkembangnya banyak UKM kemudian makanan semuanya mau apa namanya bihienis kemudian sedikit mungkin kena apa pegang sama orang itu menarik terus yang terakhir itu juga saya rasa juga menarik yang security apa printing security printing kemudian betul Pak Purnomo sampai kita mati juga it's always going to be important printing ya surat kelahiran surat nikah bisa depan ke WA Bu so you have to go through you have to choose the right and the best printing technology untuk memprovide ini jadi untuk packaging and customize itu juga apa namanya tapi bisa gitu ya Pak Purnomo ya untuk apa namanya custom printing customized packaging jadi mesin-mesinnya berarti juga tidak apa namanya ada yang untuk industri besar tapi mungkin ke depan untuk bantu yang industri kecil yang medium enterprise yang customized yang akan banyak ini berkembang ya Pak ya menarik sedang ini lihatnya terima kasih banyak sharing Pak Mugi jadi kalau yang boleh saya perkenalkan Bu Tita itu dari Italian Trade Office Represatif Jakarta oke salam ya jadi begitu mendengar security printing Bu Tita wah di negaranya itu banyak perusahaan security yang membuat pesin pabrik security printing Bu ya ya saya tahu banyak apa namanya sama kertas kertas security betul dan dari Indonesia itu kayak dari percatakan negara dari untuk itu semua ya they all go to Italy untuk training ya untuk mempelajari dan memilih membeli mesin-mesin terima kasih bisa dilanjutkan yang dengan ini poli poli media ya 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 sukses Pak terima kasih Ibu Tita dimasukannya Pak Amri Pak apa Bu Tuti kita ada dua pertanyaan lagi ya Ibu Tuti itu ada pertanyaan industri label Bu trennya lima tahun ke depan bagaimana Bu label itu kalau di luar negeri ya sekarang trennya digital digital ya jadi kita keramalkan kalau negara-negara yang kecil ya seperti Australia dan beberapa negara kecil di Eropa mereka tuh hanya cataknya digital aja tapi kalau negara-negara yang besar kayak kita ya kombinasi digital dengan analog flexo akan saling komplement begitu saya mau pesen nih sama murid-murid saya ya saya bilang murid-murid saya sama mahasiswa maksudnya saya mau bilang kalau memang hardware software segala macam itu memang perlu ya tapi seperti Pak Kurnomo bilang soft skill itu perlu ya buat saya ada satu lagi yang juga perlu ya jadi sifat dari kita selama kalian rajin belajar dan mencintai apa yang dilakukan everything will be oke gitu ya jadi kalau kalian udah pintar diajarin di sekolah langsung masuk kan bisa tapi kalau misalnya masuk ke perusahaan yang gak gitu ngerti mesinnya softwarenya segala ya bersedialah untuk malam itu gak cuman pacaran instagraman aja gak instagraman aja tapi google mengenai itu pelajari atau di kantor kalau boleh manual-manual dipotokopi dibawa pulang pasti nanti cepat naik pangkat gak usah cari kerja banyak yang lain-lain nawarin kamu supaya pindah itu sebenarnya jalan hidup saya juga terima kasih terima kasih semarangan dibuang jadi kayak buku telepon dulu di Jepang itu orang harus tanggal depan rumah nanti ada perusahaan yang ngambil begitu juga sampah-sampah bekas packaging bekas kardus itu ada perusahaan-perusahaan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengambil daur ulangnya nah kalau di Indonesia sepertinya belum ada tapi kalau perusahaan daur ulangnya udah banyak semua pabrik kertas juga melakukan daur ulang untuk apa untuk bahan baku kertas plastik juga di daur ulang tapi biasanya kalau plastik dipakainya bukan buat barang yang sama apa contohnya jadi bekas-bekas plastik itu jadi kursi kursi-kursi yang di wartak-wartak itu dari plastik daur ulang semua itu seperti itu mungkin Pak Purnomo dan Bu Tuti mau tambahin silahkan pertanyaan itu plastik betulnya juga ada Pak yang daur ulang seperti di Bandung itu ya yang dia bikin daur ulang untuk cap untuk tutupnya itu ya botol-botol itu tapi saking dia bagusnya pakai mesin bagus dari Eropa harganya enggak lebih murah satu terus kedua yang lain-lain perusahaan botol itu mau beli enggak bisa karena sudah diborong sama Danone jadi produksinya itu udah full ya daur ulang kalau yang bagus itu enggak lebih murah loh daripada aslinya dan multinasional aja Pak yang mau biasanya Pak Pur mungkin ada yang bertambahin Pak ya saya pikir itu sama yang sampaikan Bu Tuti setahu saya juga seperti itu cuman kalau dari sisi ini kan kalau di setahu saya kalau untuk sampah-sampah hasil sisa apa istilahnya percetakan gitu itu sih udah pasti banyak yang ngambil ya Pak Pak pasti Pak ada yang berani naruh duit duluan gitu loh Pak dipercetakan nanti sampahnya buat saya pokoknya gitu loh tapi kalau tadi bicara dari Angelina ya memang daur ulang itu kayak kemarin juga di apa Olimpiade Jepang kita semua itu medalinya dari daur ulang plastik bekas TV bekas komputer kan dibuat jadi nampar kembang baik Bapak dan Ibu sekalian waktu sudah menunjukkan jam 3.41 jadi sesuai jatuh yang diberikan oleh Pak Nitya apa harus 5 menit lagi harus selesai saya berikan kepada Pak Daud Pak Daud untuk menutup sekaligus silahkan Pak Daud kita akan foto bersama dulu Pak foto bersama nyalain kamera dong ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua kita akan foto bersama gitu ya itu ada Pak Kiki itu nah Pak Ritam mana ini ada ada beberapa halaman ayo buka kameranya kita foto bersama Pak Iwan Damar dari Surabaya Jawa Timur ada Pak Iwan ya ada ada Pak Iwan Damar juga tuh dari Jatim Pak Ritam ayo angkat jempolnya dong Joss semuanya salam sehat semuanya sukses sehat ada 3 halaman ya ayo dipoto 1 2 3 ya ya oke kita ke halaman berikutnya 2 foto lagi 1 2 3 sudah sudah dipoto 1 2 3 ya halaman berikutnya lagi kita foto 1 2 3 oke baik kita akan berikan e-sertifikat ya kepada para narasumber ayo kita silakan ya Pak Iwan sudah lama gak ketemu nih Pak sudah berdua tahun i-sertifikatnya silakan host ya ya terima kasih saya duluan malah ya Pak Bugi terima kasih Pak Daud ya terima kasih Pak Bugi ya terima kasih Pak Daud ya terima kasih ya terima kasih ya kepada yang berikutnya Ibu Tuti Bentaran dari First Packaging Asia Wakil Ketua umum PPG bidang pendidikan ya ya dari PPGI Pak hari ini iya kan Wakil Ketua PPG bidang pendidikan ibu iya bidang pendidikan betul untuk peserta nanti dikirim Pak ya gimana Pak peserta ya yang sudah ada daftar e-sertifikatnya akan kita kirimkan tolong absensinya diisi kalau dia diisi berarti Anda tidak perlu e-sertifikat jadi absensi ya diisi nanti kita akan emailkan e-sertifikatnya kepada semua peserta kecuali yang ikut di platform ya di platform nanti kita tidak kirimkan jadi ini tolong diisi dulu absensinya nanti akan susulkan nah bagi yang terlambat untuk meliaksikan acara ini bisa nonton ulang nanti masuk ke platform pameran bisa dinonton ulang nanti bisa di skip-skip dan mau nonton bagian mana nanti bisa dinonton lagi terus kalau ada pertanyaan nanti Anda bisa isi kirimkan pertanyaan nanti kami akan kirimkan ke menara sumber ke Pak Punomol mungkin ada pertanyaan tambahan ya ya Pak ada baik luar biasa sesi siang sore ini ini Pak nanti berikutnya boleh di eksplor lagi dengan bidang-bidang yang lebih fokus yang lainnya di pendidikan grafika memang ke depan harusnya kombinasi ini Pak antara digital sama analog yang itu dikatakan itu kombinasi jadi ada plus minusnya ya Pak ya Bu silahkan Pak langsung tutup aja Pak baik kalau gitu kita akan akhiri acara webinar sore hari ini bersama PPGI bersama Polimedia dan Ibu Tuti Bentaran terima kasih untuk semua yang telah hadir sampai bertemu nanti Bapak Ibu kalau mau masuk ke platform pameran nanti cek di email sudah ada passcode untuk masuk ke pameran virtual cek di email Bapak Ibu semua nanti lihat ada passcode untuk masuk ke pameran virtual di kristamediaonline.com nanti tinggal Anda masuk ke website kristamediaonline.com nanti tinggal Anda klik enter event bisa masuk ke platform pameran ya terima kasih Bu Tita Pak Rica Pak Iwan Dama Pak Amri ya selamat sehat selamat 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 hari Jumat juga ada bahasan mengenai kemasan nanti bisa cek di jadwalnya di dalam platform pameran ya oke bye 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 re Mbak Ibu semua thank you all thank you Pak Dao Pak Kiki Pak Mugi hai terima kasih Pak terima kasih Pak Mugi masih nunggu imunnya Bu Emi nih remit Bu Emi ya terima kasih Pak Mugi Makasih Pak Richard, apa kabar? Alhamdulillah Baik semuanya Pak Oke Pak Pak Amri, Pak Daud, selamat sore Terima kasih Pak Emi Sampai ketemu semua Saya sudah catat emailnya, terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Dari Indonesia, dari Indonesia, dari Indonesia, dari Indonesia, dari dunia Kalau di siang kemarin Apa-apa sih yang Kenapa ya Bisa dibuat Bapak Ewan Bapak Ewan